Selamat berjumpa dalam webinar mengenai diet spesial buat anak spesial. Lebih tegasnya adalah diet spesial untuk anak berkebutuhan khusus atau spesial need. Tapi saya sebenarnya lebih sering menyebut bukan anak kebutuhan khusus, anak berkemampuan khusus. Tahun 98 saya mendirikan klinik anak raja khusus buat anak autis. Sayang hanya berlangsung 4-5 tahun setelah Joshua dan kawan-kawannya angkatan waktu itu mengalami kesembuhan yang luar biasa bersama Ibu Debbie Shanduri yang anaknya dua-duanya autis dan sekarang dua-duanya bekerja di bank, berbicara dengan bagus, jadi akunting yang handal. Jadi anak berkebutuhan khusus biasanya berkemampuan khusus. Entah kemampuan telinganya, kemampuan matanya, desainnya, grafisnya, musiknya. Memang mereka punya kelemahan dalam hal bersosialisasi, berkomunikasi, tapi mereka bisa bekerja pada posisi-posisi yang tidak membutuhkan komunikasi. Bermain musik, bermain saham, analisa keuangan, grafis, seni, membuat film, dan sebagainya. Orang tua perlu bersabar untuk menjelajahi aneka potensi anaknya, dan itu butuh waktu, butuh ketekunan, mungkin bisa sedikit di-bypass, di-bypass, dipercepat penemuan potensinya dengan analisa sidik jari tentang potensi dan kemampuan, minat, bakat, ataupun otak. Bisa juga lewat DNA dalam hal itu. Tetapi klik DNA atau yang saya layani, tidak sampai pada potensi, bakat, minat, dalam hal otaknya, cocoknya, kemampuannya bidang apa. Tapi hari ini adalah DNA dalam kepentingan memberikan nutrisi yang tepat untuk tubuhnya sesuai dengan DNA-nya. 27 orang hadir, dan sekarang sambil mempersiapkan untuk brainstorming, katakan biar fokus apa sih diet yang khusus itu, nanti akan dibahas perinci, karena kita hadirkan dokter spesialis, dokter umum, bukan dokter muda, bukan yang baru kuliah, dokter spesialis. Apa spesialisnya? Dalam hal klinik gisi. Jadi sudah tepat sekali. Tapi sebelumnya saya akan putarkan video hanya 3-4 menit, teman-teman, mengenai genomic diet. Hampir semua penyakit yang menular yang ada saat ini, untuk penyakit gantung, kanker, diabetes, dan sebagainya, stroke, hipertensi, penyebabnya adalah karena disipas. Diet itu artinya adalah pengaturan pola makan, jadi dengan mengonsumsi satisi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita. Sangat fatal. Yang bahayanya apa? Misalnya yang pertama dari kuantitasnya, misalnya salah pengaturan kalorinya, artinya bahayanya kita bisa terjadi penurunan berat badan di luar target, atau bahkan termasuk dalam malnutrisi. Yang kedua dari segi kualitas, misalnya kita salah memilih komposisi dari satisinya. Contohnya, misalnya diet tinggi lemak. Ternyata tinggi lemaknya salah, lemak yang dipilih salah. Resikonya apa bahayanya? Dapat menyebabkan gangguan kardiofaskular, bahkan sampai kematian. Dan juga contohnya, misalnya diet tinggi protein. Kalau misalnya diet tinggi proteinnya salah, tentunya ini juga dapat membebani ginjal, yang artinya dapat merusak ginjal secara permanen. Gangguan lainnya seperti gangguan keseimbangan hormonal, gangguan tidur, gangguan mood, bahkan yang sering kita dapati adalah gangguan sistem imun, yang bisa menyebabkan mudah terjangkit sakit-penyakit. Ingat bahwa sekarang kita berada di era pandemi, jangan sampai salah. Diet genomic itu adalah diet berdasarkan genetik atau variasi genotype seseorang. Jadi memang dasarnya dari keilmuan ini adalah dari ilmu nutrigenetik dan juga nutrigenomik. Nutrigenetik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu variasi genetik seseorang mempengaruhi metabolisme satisi, dan sebaliknya nutrigenomik yaitu bagaimana suatu satisi juga mempengaruhi variasi genetik seseorang. Artinya diet genomic itu menjadi the best diet dan menjadi diet yang paling tepat berdasarkan genetik Anda. Keunggulan satu-satunya dan sangat menonjol adalah spesifik. Sementara kalau diet yang lain, bisa saja tidak cocok untuk semua orang. Target dari diet genomic ini sebenarnya bukan hanya dari segi diagnostik atau dari segi kuratif. Bahkan target ini sebagai preventif. Artinya kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang memang berisiko, yang sudah terdeteksi dari pemeriksaan genetik Anda. Dan penurunan berat badan itu bisa kira-sebut sebagai bonus yang pasti dia dapat ya. Your gene can tell you what to eat, and your gene juga can tell you what to avoid to eat. Dan selain itu, diet genomic juga bisa dilakukan di semua halangan usia, dan bahkan bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi dengan pemeriksaan gen ini, kita lebih mengenal diri kita sendiri seperti apa sih. Sehingga kita bisa memutuskan, saya mau jalankan pola makan saya seperti apa. Ya, diet itu sangat penting, karena diet itu menjadi pilar bagi kesehatan tubuh kita. Dengan melakukan diet yang benar, artinya melakukan diet yang sehat, kita juga dapat menjaga kesehatan tubuh kita. Bagaimana diet yang tepat, diet yang tepat, dan the best diet is diet genomic. Ketika Anda melakukan diet genomic, Anda tidak melakukannya untuk diri Anda sendiri, tapi juga Anda melakukannya untuk anak dan cucu Anda. Ya, itu tadi mengenai genomic diet, yang tidak hanya untuk anak kebutuhan khusus. Siapa tahu di sini ada ibu-ibunya yang pengen langsing, iya, slim gitu ya. Aduh, udah diet sana, habis jutaan, enggak kurus-kurus, atau yang kurus banget, mau naik, kagak naik-naik. Nah, itu genomic diet juga buat untuk orang tuanya. Bagaimana dengan untuk anaknya? Saya tertarik sebenarnya bukan yang nutri genetik, tapi yang nutri genomik. Di mana nutrisi mempengaruhi DNA. Nah, saya ini orang memang yang sangat intuitif, dan selalu berpikir ke arah peluang, sekecil apapun peluang itu. Waktu saya belajar mengenai neuroscien, ada yang namanya plastisitas otak. Otak itu plastis. Plastisio, dalam bahasa Yunaninya plastisio. Two form. Bisa dibentuk. Sehingga sebuah kemampuan, itu bisa dibentuk. Tujuh turunan ke atas, sampai ke orang tuanya bisa musik, dan dia bisa main musik. Itu berarti DNA musik. Tapi tujuh turunan ke atas, udah-udah kesikur, canggah, buyut ke atas, nggak bisa musik. Kita latihan musik, konsisten, terus menerus, dengan senang hati, maka bisa punya kemampuan musik. Itu bukan DNA. Itu namanya sinapsis. Bagaimana membangun sebuah kemampuan baru, berdasarkan teori plastisitas otak, sehingga kemampuan itu dibentuk. Nah, ini sebenarnya plastisitas otak itu harapan buat aneka penyakit. Tentunya termasuk orang-orang kebutuhan khusus. Kenapa? Karena sekalipun secara DNA tidak punya kemampuan ini dan itu, tapi kan kemampuan bisa diciptakan. Memang ini menjadi banyak fondasi bagi para coach. Seperti saya kan coach. Dulu di Metro TV, di Impossible. Saya tim coach dari Mary Riana. Dan para coach itu mendasarkan keyakinannya melatih orang-orang, sehingga berani berkata, Anda enggak bisa apa, mau bisa apa. Anak Anda enggak bisa apa, mau bisa apa. Mau public speaking, mau punya kemampuan bisnis, apapun yang Anda mau, saya bisa bikin Anda mampu. Dijamin. Enggak bisa uang kembali. Kenapa yakin sekali? Karena plastisitas otak. Sudah dibuktikan bahwa otak itu plastis. Kalau untuk saya, saya tidak punya DNA menulis. SMP, SMA, sampai kuliah, enggak pernah nulis. Enggak suka nulis. Enggak punya bakat nulis. Kalau kuliah, karena saya auditory, tipe belajarnya, ya dengerin aja. Karena otak saya ini, masuk ke otak, ilmu itu lewat telinga. Bukan lewat baca. Enggak suka baca, enggak suka nulis. Jadi kalau mau ujian, cari orang melankolik, pinjem dong, catatannya saya fotokopi. Maka waktu saya mengambil keputusan, saya mau coba apakah saya bisa menulis. Tahun 97-98, saya mulai menulis. Empat tahun selalu ditolak sama Gramedia. Salah tulis, salah huruf, salah cetak, salah kalimat. Akhirnya empat tahun kemudian, karena saya punya duit, enggak masuk Gramedia, ditolak terus. Ya sudah, saya cetak sendiri. Saya bikin perusahaan percetakan. Bukunya saya bagi gratis. Sudah. Habis gimana, Gramedia nggak mau terima. Bagiin aja ke pendeta-pendeta di desa. Saya nulis lagi, ditolak lagi, saya cetak sendiri lagi. Punya perusahaan percetakan. Ya rugi nggak apa-apa, karena memang nggak cari untung. Saya singkat cerita, hari ini saya punya 66 buku, semuanya ISBN, enggak ada salah ketiknya. Kalau soal enggak ada salah ketik, ini ada ceritanya. Biasanya selalu ada. Saya punya sekretaris, saya punya staff, tak suruh cari salah ketiknya. Sudah Pak, ini sudah enggak ada Pak. Yang benar. Saya nggak percaya. Itu draft bukunya tak kasih istri saya. Wah, ketemu lagi kesalahannya. Memang di muka buku ini, istri itu paling pandai mencari kesalahan suami. Jadi, editor terbaik saya adalah istri saya. Dia pasti bisa temukan. Ini salah, ini salah, ini salah. saya bilang, saya bilang, saya untung punya istri yang suka mencari kesalahan. Tapi itu nggak cepat, saudara ya. 8 tahun ada kali saya bisa menulis buku. konsisten, terus menerus, terus menerus, latih terus, sampai di otak saya tercipta kemampuan menulis buku. Itu namanya sinapsis. Bukankah ini harapan untuk anak-anak kebutuhan khusus? Kalau menyumpai guru-guru yang konsisten, menjumpai orang tua yang dibukakan pikirannya, bahwa anak bisa dilatih, kemampuan bisa dibentuk, hari ini saya khawatir, saya terlalu optimis. Memberikan harapan palsu. Waduh Pak, tapi anak saya bisa sembuh nggak dengan genomic diet ini? Pasti nggak bisa kalau cuma genomic diet. Makanya ada perlu miracle school di Kedoya. Anda perlu happy olikit yang di Lumajang. Anda butuh happy olikit yang di Jombang. Di mana guru-gurunya konsisten, sabarnya minta ampun. Dan juga di kami di Bintaro, cabang saya happy olikit Bintaro, dulu sunter, tebet. Kami penuh dengan kisah-kisah bagaimana anak autis yang nggak bisa bicara, waktu wisuda TK, maju ke depan, pidato, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dan orang tuanya menangis melihat kemajuan yang luar biasa. Kami hidup, dan kami melihat banyak mujijat terjadi. Tapi itu nggak bisa hanya dengan doa saja, dengan usaha. Salah satu usahanya. Selain terapi yang konsisten, dengan senang hati, terus-menerus, maka salah satu saja, memberikan nutrisi yang tepat kepada setiap manusia, sehat nggak sehat, apalagi yang ada kebutuhan khusus. Nah, seberapa jauh pengaruhnya, bagaimana dietnya, kayaknya bukan bidang saya. Walaupun saya sarjana teknologi pangan, belajar bangunai gisi, tapi bukan dokter spesialis klinik gisi. Jadi, saya akan panggil dulu sebentar. ini sudah dua kali saya ketemu, dan luar biasa, responnya tinggi sekali. Selamat pagi, Pak Dokter Lari, tau malun. Waduh, saya masih belum terbiasa. Selamat pagi, Pak Jarot. Selamat ketemu lagi. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Salam sehat. Itu teman-teman yang ikut webinar kemarin, waduh, semuanya merasa mendapat sesuatu, Pak Dokter. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita ini dengan orang tua, ada 32, dikurangi saya, Pak Dokter, dari DNA, ya, sekitar 28-27. Mereka adalah orang tua, ataupun guru, juga ada yang mewakili sekolah dari Lumajang. Lumajang itu ada sekolah IPO Likit, tadinya hanya playgroup saja, berkembang sampai SD. IPO Likit-nya franchise dari saya. Dari saya ada sekolah IPO Likit franchise kami, 66 cabang, Pak Dokter, di Indonesia ini. Dan salah satunya adalah di Lumajang, Jombang Pamulang, dan Kedoya. Nah, dari 66 cabang, tiga cabang ini membuka kelas khususnya untuk kebutuhan khusus. Nah, sekarang kita berbicara dengan mereka, baik orang tua, ataupun guru, pendidikan sekolah. Dan waktu selanjutnya, saya serahkan saja langsung ke Pak Dokter, kita nggak ada kata sambutan, nggak ada macam-macam, nanti ada tanya-jawab, tapi bukan juga. Nanti mungkin akan saya perkenalkan dari Lumajang, Kedoya, dan Jombang. Kita dengarkan dulu presentasi dari Pak Dokter. Silakan Pak Dokter, waktunya saya serahkan sepenuhnya. Baik. Terima kasih, Pak Jarut. Sekali lagi selamat pagi dan salam sehat, semangat sehat, tetap sehat ya, buat kita semua. Karena di dunia modern seperti ini, sehat menjadi modal yang sangat penting. Dan ternyata sehat itu nggak terlalu sulit untuk kita dapatkan bila kita mau melakukan perubahan. Jadi saya, Dr. Larry Tumalun, spesialisnya Gisi Klinik, Pak. Bukan Gisi. It's okay. Gisi Klinik, ya. Jadi sebenarnya ini lebih terkait dengan seorang dokter yang memiliki tugas khusus untuk mengawasi, menangani, mengevaluasi, memodifikasi Gisi pada pasien-pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, terutama pada pasien-pasien yang dari screening itu berisiko untuk mengalami malnutrisi di rumah sakit, pasien-pasien ICU, dan lain sebagainya. Baik. Nah, pada saat ini saya ingin sharing satu hal dengan Bapak dan Ibu tentang diet pada anak dengan kebutuhan khusus. Kita akan banyak menyinggung tentang masalah tadi ya, nutrigenetik, nutrigenomik. dan kemudian pada anak-anak dengan kebutuhan khusus walaupun fokusnya mungkin kepada anak-anak dengan spektrum disorder untuk autism, ASD. Nah, saya akan menyampaikan beberapa fakta, fakta yang ada dari berbagai penelitian ilmiah maupun dari rangkuman beberapa penelitian ilmiah dari jurnal, dari review, meta-analisis, dan lain sebagainya. Paling tidak sampai tahun 2020. Ya, artinya kita bisa masih percayai, masih 5 tahun, masih dalam 5 tahun belakangan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa masalah anak dengan kebutuhan khusus ini, ini meningkat cepat dalam 30 tahun yang terakhir. Ini sebenarnya bukan satu yang mengherankan ya, peningkatan cepat ini tidak hanya terjadi pada masalah ini, tetapi juga terjadi pada masalah penyakit tidak menular lain. Penyakit jantung, cancer, diabetes dan komplikasinya, penyakit tumbuh udara, stroke, hipertensi, dan lain sebagainya. Semua sebenarnya. Tapi ketambahan nih, ketambahan dengan satu hal yang dulunya itu jarang sekali, bahkan mungkin nggak ada. Yaitu anak-anak dengan autism spectrum disorder ya. Nah, dan sampai tahun 2020 yang saya baca, dan saya pikir masih sampai saat ini juga, underlying cause yang primary, yang primer itu nggak diketahui. Jadi, banyak sekali pertanyaan terkait dengan penyebabnya apa sih? Oh, dari makanan, dari ini, dan lain sebagainya. Ya, bisa saja ya, tetapi bisa saja bukan hanya itu. Atau bisa saja bukan itu. Karena underlying cause-nya itu sampai sekarang memang sama sekali belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Tetapi dari berbagai penelitian, mereka menemukan bahwa karena ada pendapat sebelumnya, bahwa itu disebabkan karena faktor genetik. Tapi dari penelitian-penelitian yang terakhir, paling tidak sampai tahun 2020 ini, disebutkan bahwa faktor genetik itu pengaruhnya nggak lebih besar dari faktor lingkungan. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya. Dulu teorinya adalah pure non-genetic neurologic disorder. Ada teori seperti ini maksudnya. Tetapi kemudian akhirnya berkembang lagi bahwa ini polygenic multifaktorial origin. Dan emphasizing-nya adalah ini ada terjadi perubahan epigenetik. Nah, mungkin saya perlu sampaikan kepada Bapak Nelitian, apa sih beda genetik sama epigenetik? Genetik ini adalah varian di dalam DNA manusia yang tidak bisa kita ubah seumur hidup sejak kita lahir sampai kita seberapa lama Tuhan izinkan kita hidup. Sementara epigenetik ini adalah hal-hal di luar genetik yang bisa mempengaruhi orang itu jadinya apa. Jadi genetik itu bisa mempengaruhi orang itu mau tampak seperti apa, mau jadi seperti apa, fenotipnya seperti apa. tetapi selain genetik ini ada faktor di luar genetik yang disebut faktor epigenetik yang juga mempengaruhi bahkan ternyata untuk masalah ASD ini anak-anak dengan kebutuhan khusus faktor epigenetik ini lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan genetik itu sendiri yang bisa mempengaruhi akan seperti apa anak itu jadi memang ilmu pengetahuan ilmu kedokteran yang kita sedang bahas ini bukan ilmu yang sifatnya statis ilmu kedokteran itu tidak termasuk ilmu eksat ilmu kedokteran itu sifatnya art lebih cenderung kepada seni sains jadi itu selalu berubah teorinya berubah dulu boleh sekarang enggak lagi dulu teorinya seperti ini ternyata sekarang tergantung dari berbagai penelitian dan pemahaman yang kemudian muncul dari penelitian-penelitian yang terbaru jadi paling tidak saya menyampaikan kepada Bapak dan Ibu fakta bahwa sampai saat ini masalah ini belum sangat jelas underlying cause-nya banyak sekali teori dan berubah-ubah dan masalah genetik itu tidak lebih besar dari masalah epigenetiknya nah 10 tahun yang terakhir ini disebutkan di dalam jurnal yang saya baca ini 10 tahun terakhir ini gaya hidup modern modernisasi urbanisasi teknologi dan lain sebagainya itu betul-betul menggeser pola makan kita betul-betul menggeser pola istirahat kita betul-betul menggeser kebiasaan atau aktivitas manusia dan betul-betul menyebabkan terjadinya peningkatan paparan polusi polutan baik di udara baik di air dan kemudian bahan-bahan kimia baik di udara di air dan kemudian bahan-bahan kimia makanan terintegrasinya bahan-bahan kimia di dalam makanan manusia karena pesticida karena makan minuman yang tidak diatur sekarang orang makan tidak mikir lagi saya makan ini buat apa pokoknya ada makanan hantap saja makan sembarang belum lagi ditambah dengan pengawet pengubah tekstur warna dan lain sebagainya aditif ajufan bahkan antibiotika hormon dan lain sebagainya dan penelitian-penelitian mulai mengambil kesimpulan secara general bahwa sebenarnya ini semua yang turut berperan terhadap terjadinya masalah perkembangan otak tertentu pada seorang manusia sehingga akhirnya muncul masalah-masalah autism spectrum disorder ini jadi penyebabnya itu ternyata multifaktorial dan lebih banyak bukan dipengaruhi oleh genetik tetapi dipengaruhi oleh epigenetik kita nah pada pagi ini kan kita justru akan bahas masalah masalah genetik gitu ya terus apakah dengan teori bahwa ternyata lebih besar masalah epigenetik genetik itu menjadi tidak terlalu penting ya itu akan kita lihat nanti jadi terjadi perubahan yang sangat drastis 10 tahun belakangan ini terkait dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi yang mungkin bisa disimpulkan sebagai terjadinya perubahan kualitas dari sumber energi yang kita masukkan di dalam tubuh overload dari antioksidan dan kemudian overload dari jalur-jalur detoksifikasi yang dibutuhkan tubuh manusia kemudian terjadi juga gangguan metabolisme sel maupun organ di dalam usaha untuk organ atau sel itu berkembang dan kemudian menunjukkan fungsi yang lebih baik jadi hal-hal yang tadi yang saya sebutkan tadi yang terjadi 10 tahun belakangan itu drastic changes ini menyebabkan semua ini dan jelas semua ini tentu saja akan mempengaruhi genetik manusia nutrigenomi bagaimana makanan bagaimana epigenetik bagaimana pola hidup itu mempengaruhi dan bisa mengubah gen yang ada di dalam tubuh manusia jadi kita sudah mulia melihat bahwa kaitannya ternyata ada di situ karena seperti vicious circle kami di ilmu kedudukan menyebutnya sebagai lingkaran setan dimana epigenetik itu makanan yang dimakan pola pola hidup yang tidak baik atau makanan yang baik dan pola hidup yang tidak baik itu bisa mempengaruhi genetik tapi sebaliknya genetik juga bisa mempengaruhi epigenetik manusia nutrigenomik kalau di soal nutrisi tadi nutrigenetik nutrigenomik dan lain sebagainya kedua hal ini juga bisa mempengaruhi perkembangan otak dan itu akan berputar-putar terus di situ perkembangan otak semakin kurang bagus epigenetik akan semakin kurang bagus genetik akan menjadi semakin kurang bagus juga atau sebaliknya sehingga tidak heran saya tidak kaget ketika Pak Jarod menyampaikan tadi bahwa ketika kita mau anak kita itu untuk keluar dari masalah ini dan bisa itu harus ada latihan harus ada sekolahnya karena memang ini berlaku untuk semua bahkan termasuk untuk soal-soal metabolisme tubuh harus dilatih seseorang yang yang terbiasa tubuhnya itu terbiasa menggunakan protein yang berasal dari hewani kemudian ketika dia dewasa dia mau dia mau berubah untuk menjadi seorang vegetarian maka tentu saja di awal akan terjadi gangguan metabolisme butuh waktu untuk menyesuaikan kembali dengan cara yang baru karena butuh latihan jadi ini berlaku bukan hanya di soal perkembangan otak dan lain sebagainya tetapi sampai di tahap sel tahap biomolekuler juga ini menjadi bahwa itu sesuatu itu terjadi dilatih 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 enzim yang mungkin produksinya tidak ada atau yang sangat sedikit ketika dilatih dilatih dengan makanan dan lain sebagainya air semakin diproduksi lancar semakin diproduksi cukup dan lain sebagainya ketika terjadi perubahan pola hidup yang mempengaruhi apa yang terjadi di dalam sel terkait dengan metabolisme makanan dan lain sebagainya maka pasti akan terjadi sedikit goncangan gangguan terjadi sedikit ketidakseimbangan itu hal yang lurah hal-hal seperti ini akan saling mempengaruhi visio circle berputar terus ini mempengaruhi ini mempengaruhi ini dan ini akan sebaliknya mempengaruhi dan akan terus-terus terjadi sehingga kita harus berpikir kalau itu suatu hal yang jelek harus ada rantai yang kita putuskan tidak heran dari review yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu saat ini memang disebutkan bahwa nutritional and environmental contribution jadi terhadap ASD ini menemukan menemukan satu insight bahwa nutrigenomik ini nutrigenetik ini adalah terapi pelengkap jadi gen bukan faktor tunggal yang menyebabkan terjadinya masalah ini tetapi masalah gen dikaitkan dengan nutrisi ini menjadi faktor pelengkap satu jenis terapi maaf menjadi satu faktor pelengkap bagi jenis-jenis terapi yang dilakukan apapun metodenya jadi tidak bisa juga hanya ada sekolahnya kemudian ada metode tertentu yang digunakan tapi kemudian nutrisinya tidak diperhatikan harus hati-hati karena kita ketahui bersama bahwa kadang-kadang anak-anak dengan masalah kebutuhan khusus ini akhirnya menjadi seorang yang sangat selektif terhadap makanan atau bahkan menjadi anak-anak yang alergi terhadap makanan tertentu dan lain sebagainya dan ini akan mempengaruhi pemilihan makan dan akan berkontribusi terhadap terjadinya defisiensi berbagai unsur nutrisi vitamin mineral asam lemak dan lain sebagainya yang justru dibutuhkan untuk anak itu mampu beradaptasi dengan apa yang dilatih kemampuan berbicara menjadi seorang ahli pidato kemampuan belajar menganalisa itu juga akan ditunjang oleh berbagai nutrisi jadi kita bisa lihat hubungannya itu betul-betul vicious circle satu hal yang kurang baik akan menyebabkan kurang baik di hal lain dan hal yang kurang baik ini akan memperparah kurang baik di hal yang awal tadi berputar-putar di situ tapi bisa juga sebaliknya hal yang baik akan memperkuat hal yang baik dan itu akan berputar-putar menjadi satu hal yang lebih positif nah ada banyak sekali jalur metabolisme yang dilutuhkan untuk perkembangan otak siapapun dia apakah anak berkebutuhan khusus maupun anak-anak yang tidak ada kebutuhan khusus jadi ada banyak sekali jalur metabolisme dan masalah yang akan di-share pada hari ini tentang nutrigenomik akan berbicara tentang metabolik pathway tersebut sebagai contoh di sini dari berbagai penelitian disebutkan bahwa pada anak-anak yang berkebutuhan khusus dan sudah bermasalah di soal pemenuhan asupan yang tidak memenuhi kebutuhannya maka itu hal yang terjadi adalah salah satunya adalah terjadinya peningkatan oksidatif stress atau defisit dari metilasi nah mungkin bapak dan ibu mungkin ada yang sudah tahu tapi kalau ada yang belum mengerti apa sih metilasi ini metilasi ini adalah satu proses di dalam tubuh secara kimia yang bisa on-off switch on-off genetik jadi kalau genetik itu genetik satu genetik yang jelek yang kurang bagus dia belum tentu akan bisa bermanifestasi dalam bentuk fenotipe pada seorang manusia jadi misalnya dia itu suka makan manis itu ada gen yang mempengaruhi tapi bisa saja yang terjadi anak itu atau orang itu ternyata tidak terlalu suka makan manis karena ada switch on off jadi itu berarti di switch off gennya suka makan manis gen suka manis manis itu di switch off oleh apa? oleh proses metilasi dan proses metilasi inilah juga yang mempengaruhi yang disebut dengan epigenetik tadi pola hidup tadi itu juga pola hidup itu bisa on-off genetik kita jadi ini yang terjadi bisa terjadi defisit kalau defisit metilasi terjadi maka istilahnya lebih mudah orang itu untuk tidak ada switch on-off sehingga kalau itu gen yang jelek itu bisa bermanifestasi bisa terjadi awalnya hanya potensi tapi sekarang jadi kenyataan karena ada defisit metilasi sehingga akhirnya gen yang jelek itu di on-kan muncul begitu juga oxidative stress yang terjadi di dalam berbagai proses metabolisme tubuh manusia entah stimulasinya makanan polutan dan lain sebagainya itu menghasilkan stress oxidative kemudian masalah yang lain adalah bisa terjadi defisit dari nutrisi tertentu yang sudah diketahui terkait dengan masalah ASD ini pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini defisiensi vitamin B6 asam folat B9 B12 vitamin A D, K dan asam lemak omega 3 semua ini yang sudah ada penelitiannya bahkan sudah ada bisa dijelaskan jalur-jalur metabolisme walaupun memang rumit tidak sangat mudah kalau kita mengetahui potensi genetik yang ada melalui pemeriksaan gen maka kemudian kita bisa lebih aware apa yang harus saya fokus lakukan kepada orang ini atau kepada anak ini anak didik kita atau kepada anak kita sebagai contoh ini hasil pemeriksaan dari genetik yang kalau bapak dan ibu melakukan pemeriksaan genetik maka inilah yang akan didapatkan saya ambil contoh dari satu pasien tapi ini pasien yang dewasa dan tidak ada masalah ASD ini contohnya dia mengalami dia risiko rendah untuk mengalami stres oksidatif kita sudah tahu bersama bahwa dari jurnal yang membahas khusus tentang masalah metri genomik pada ASD ini diketahui bahwa oksidatif stres itu menjadi salah satu fokus kalau kita tahu ternyata saya berisiko tinggi mengalami stres oksidatif maka saya akan lebih aware jadi awarenessnya itu dibangun tanpa pemeriksaan gen ini juga kita sebenarnya bisa ada awareness tetapi kalau kita sudah jelas sudah bisa jelas memang saya ada masalah potensi genetik seperti itu anak saya ada potensi genetik seperti itu murid saya ada potensi genetik seperti itu maka tentu saja saya akan lebih fokus itu saja yang membedakan karena ada pertanyaan apakah harus ya memang harus sebenarnya tetapi kalau kita tahu sudah jelas di depan mata apa kelemahan kita maka kita bisa lebih fokus dan kita bisa lebih mengenal siapa diri saya contohnya ini walaupun pasien ini dia untuk stres oksidatif risikonya sedang tapi saya mau memberi contoh bahwa inilah salah satu yang diketahui ketika kita melakukan pemeriksaan genetik kemudian ini profil metilasi itu juga diperiksa dan kemudian kita bisa tahu saya itu risikonya rendah risiko sedang atau risiko tinggi untuk terjadinya penurunan profil metilasi atau detoksifikasi makanan-makanan yang saya makan itu akhirnya akan menyebabkan mengandung berbagai polutan dan menyebabkan stres oksidatif dan tubuh saya tidak mampu mendetoksnya profil detoksifikasi juga kita diketahui ya pasien ini kebetulan risikonya sedang tapi saya biasanya kalau risiko sedang dan tinggi saya kelompokkan di satu kelompok artinya kan ada risiko tapi bukan berarti yang risikonya rendah ada risiko kalau faktor epigenetinya terlalu berat pola hidupnya terlalu celek ya tetap akan menjadi juga kemudian contoh yang lain kebutuhan antioksidan yang ternyata berisiko tinggi untuk terjadi penurunan sehingga dia butuh antioksidan yang lebih tinggi vitamin A risiko kekurangan B9 dan B12 dan B6 yang ini semua dari penelitian yang terkait dengan autism tadi kita pelajari bahwa vitamin-vitamin ini yang sudah jelas secara ilmiah dari penelitian turut mempengaruhi diet pada seseorang yang memiliki kebutuhan khusus jadi kita bisa lihat dengan melakukan pembersihan ganti kita lebih kenal dengan pas saya ini risikonya sedang atau tinggi terkait dengan masalah yang saya hadapi anak saya hadapi atau anak lidik saya hadapi jadi inilah manfaatnya kenapa itu bermanfaat untuk membantu tidak heran dari jurnal yang saya sebutkan tadi memang itu komplementari terapi melengkapi semakin lengkap dan semakin jelas apa yang harus dilakukan kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus sebagai kesimpulannya jadi masalah ASD ini audison spectrum disorder ini adalah gangguan yang memang sangat kompleks banyak sekali manifestasinya entah ADHD entah epilepsi dan lain sebagainya dan sangat heterogen multifaktorial gejala bervariasi dan tentu saja semua ini mempengaruhi angka kejadiannya tingkat keparahannya dan lain sebagainya jadi kita jangan berpikir lagi hanya satu faktor oh dia jadi ini karena dietnya terlalu banyak tepung memang iya refining food tepung, gula, minyak madu yang terlalu banyak tentu saja itu memang akan turut berpengaruh tapi bukan faktor tunggal nah sejumlah besar gen dan varian sudah dikaitkan dengan autism namun sebagian besar itu kasusnya bersifat idiopatik sehingga itu yang tadi disimpulkanlah bahwa sebenarnya gen ini tidak terlalu besar pengaruhnya dibandingkan dengan faktor lingkungan dan banyak ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya proses mentilasi pola hidup yang baik epigenetik yang baik itu semua akan men-switch off gen yang terkait dengan autism kemudian yang berikut adalah paparan faktor risiko paparan faktor risiko tertentu yang kita tidak bisa hindari misalnya pulutan kontaminasi asap rokok saya tidak merokok tapi saya jalan kena asap rokok itu juga akan sangat mempengaruhi dan kadang-kadang memang tidak bisa dikendalikan tetapi yang kita bisa kendalikan kendalikan misalnya apa kekurangan nutrisi mikro dan mengetahui genetik yang saya miliki maka saya akan lebih paham oh saya cenderung rendah vitamin C misalnya sehingga saya akan memastikan bahwa tiap hari saya makan makanan sumber vitamin C kemudian yang terakhir adalah pada anak-anak dengan kebutuhan khusus kadang-kadang terjadi ngambuhan makan memilih makanan alergi sehingga akan sangat sulit melakukan modifikasi diet atau perbaikan nutrisi dengan mengetahui nutri genetik ini merupakan alat yang ampuh untuk mengatasi hal karena kita akan lebih paham bahkan sejak anak-anak itu masih kanak-kanak sebagai salah satu contoh kalau ada sensitivitas terhadap rasa pahit anak itu memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap rasa pahit maka orang tua dengan bijaksana akan berusaha untuk setiap kali memasak makanan memodifikasi makanan tersebut supaya rasa pahitnya itu bisa dikurangi atau dihilangkan saya kasih contoh yang praktis karena maksud saya gini kalau anak itu sensitif terhadap rasa pahit dan ini bisa diperiksa di genetik ada hasilnya oh anda sensitif terhadap rasa pahit sedang atau sangat tinggi sangat sensitif biasanya hal ini akan mempengaruhi kalau pada anak-anak nggak suka makan sayur karena sayur itu memiliki antioksidan yang notabene rasanya pahit sehingga kalau dia ada risiko seperti itu maka orang tua tahu anak saya ada potensi genetik ini maka orang tuanya akan berusaha untuk setiap kali memasak makanan modifikasi contoh modifikasi adalah misalnya kalau anak itu dikasih kangkung tumis saja itu rasa pahitnya akan tetap ada tapi ketika ditambahkan sedikit ketika kangkung tumis itu diolah dengan toge maka sayur itu akan menjadi lebih manis sehingga akhirnya anak itu bisa terima kira-kira seperti inilah contoh-contoh yang sederhana yang bisa kita terapkan ketika kita kenal siapa diri saya siapa diri anak saya based on genetik profile yang kita periksa memang harganya mungkin sekarang masih relatif saya gak bilang juga mahal banget ya relatif mahal tetapi pemeriksaan gen ini kan bukan untuk kalau kita medical check up setahun sekali paling tidak dianjurkan kalau gak ada masalah walaupun mungkin cuma 200-300 ribu untuk medical check up yang sangat dengan paket yang sangat sederhana tapi itu tiap tahun harus dilakukan bahkan mungkin tiap 6 bulan atau 3 bulan kalau bermasalah pemeriksaan genetik ini mungkin jutaan sekali periksa tapi itu pemeriksaannya sekali untuk seumur hidup dan tidak akan mengalami perubahan sehingga seumur hidup saya kenal siapa saya dengan profil genetik yang sudah saya milih mungkin itu yang saya bisa bagikan untuk bapak dan ibu pada saat ini silahkan pak jarot apabila akan dilanjutkan dengan tanya jawab yang bisa saya jawab karena saya juga walaupun dokter saya dokter yang sudah spesialisasi biasanya kalau dokter sudah spesialisasi justru harusnya tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar spesialisasinya ya itu pun seperti kita ketahui yang namanya juga manusia ilmu kita itu masih seperti debu di mata Tuhan di mata Allah jadi tidak semua pertanyaan juga saya bisa jawab banyak sekali di jurnal-jurnal penelitian ilmiah yang sudah meta-analisis masih tetap disebutkan mungkin masih ada kata-kata mungkin diduga kontroversi itu kan artinya tidak ada manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan dengan sangat sempurna terima kasih saya kembalikan kepada Pak Jaro iya terima kasih dokter Larry untuk pemaparannya nanti teman-teman boleh bertanya dengan tertulis dulu baru belakangan yang angkat tangan ya karena ada juga rupanya bukan orang tuanya yang ikut Zoom anaknya jadi anaknya pencet angkat tangan terus ya teman-teman guru ataupun orang tua kalau mau bertanya bisa di chat ditulis tapi saya akan mulai dengan pertanyaan dari saya dulu Pak dokter saya tertarik dengan proses metilasi dan stres oksidatif kayaknya dua hal ini hampir sama baik memicu autoimun memicu kanker dan juga rupanya memicu munculnya anak-anak berkebutuhan khusus nah saya pernah ketemu dokter atau mungkin saya sebut namanya juga gak apa-apa ya karena ada teman saya dokter Sintia ya dia alirannya kalau saya sebut alirannya dokter terawan gitu ya yang banyak belajar ke Jerman dimana aliran-aliran ini kadang-kadang bertentangan dengan IDI dan tidak mau juga menyebut itu sebagai pengobatan karena dilarang sama IDI tapi menyebutnya sebagai terapi imun atau terapi kesehatan nah waktu saya mengantar anggota keluarga terapi kesehatan di sana dan ajaib sih dua minggu ya sembuh gitu ya dimana sakitnya itu dipicu juga oleh karena metilasi yang rendah nah ternyata kan juga kanker tadi malam kemarin seminar dengan Pak Wawarugu juga menyebut hal itu soal metilasi memicu kanker kalau rendah Pak Dr. Larry juga nah ini praktisnya nih apa perlu anak-anak kebutuhan khusus ini minum suplemen metil yang kalau kita pergi ke apotek atau pergi ke guardian bisa dijual bebas namanya MSM metil nama dibungkusnya MSM ada juga yang dikombinasi dengan glukosamin sehingga glukosamin mengandung MSM tapi kalau orang gak ada masalah lutut kan gak perlu glukosaminnya jadi MSM saja nah saya pernah dikasih dokter bukan resep karena memang dijual bebas untuk anggota keluarga saya yang punya metil lasi rendah dan memunculkan peradangan inflamasi lututnya sakit sampai gak bisa jalan di kursi roda nah suruh minum MSM ini nah sekarang ini kan Pak Bapak kan dokter saya bukan dokter untuk berani memberikan nasihat atau misalnya soal anak-anak khusus ini minum MSM bagaimana Pak? baik terima kasih Pak Jarod untuk pertanyaannya saya mungkin gak bisa menjawab pertanyaan secara lengkap tetapi paling gak saya bisa memberikan masukan jadi gini Pak proses metilasi ini juga memang hanya satu kata tapi proses yang terjadi di dalamnya itu banyak sekali dan tidak hanya melibatkan satu senyawa kimia tertentu gugus metil dan lain sebagainya tidak dia itu kompleks banget dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain tubuh kita ini sangat kompleks bingung kita sebenarnya kalau mau mempelajari sampai ke detail detailnya sehingga akhirnya yang terjadi adalah gini saya bukan maksud saya gini saya bukan dokter yang tidak setuju dengan suplementasi saya sangat setuju dengan catatan ada dasar pemberian yang sangat rasional karena kami dokter gisi klinik itu diajarkan untuk tidak memberikan suplementasi apabila tidak ada dasar yang sangat kuat biasanya dasar yang sangat kuat itu adalah pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini entah pemeriksaan genetik pemeriksaan laboratorium dan lain sebagainya yang kedua kami itu diminta untuk selalu berusaha selain memikirkan suplementasi kita itu diajarkan untuk selalu berusaha memenuhi kebutuhan nutrisi kebutuhan senyawa kimia tersebut untuk menutupi berbagai kelainan metabolisme dan mungkin dalam hal ini juga kekurangan varian genetik yang dimiliki untuk selalu mengusahakan berdasarkan pemberian makanan sumber alasannya memang sangat sederhana ada seorang ahli lifestyle nutrisi dia mengatakan seperti ini berapa banyak berapa banyak unsur nutrisi yang kita dapat dari satu jenis suplemen multivitamin mineral antioksidan ya tanya 25 30 50 gitu ya mungkin ada tapi dia sampaikan berikutnya tapi dari dari satu buah tomat itu kita bisa dapatkan mungkin ribuan unsur nutrisi dan nutrisi yang entah bermanfaat atau tidak akan dibuktikan lewat penelitian jadi maksudnya gini dari makanan sumber dari makanan makanan manusia yang alamiah maksudnya yang natural kita akan mendapatkan bukan hanya unsur nutrisi tertentu tapi semua unsur nutrisi yang entah kita sudah tahu fungsinya atau tidak sebagai contoh antioksidan lycopene yang ada di tomat itu mungkin baru ditemukan sekitar 50-100 tahun belakangan tapi kan orang makan tomat sudah sejak ribuan tahun yang lalu jadi manfaat sehatnya mereka sudah dapat cuma ilmunya saja yang baru ini make sense banget bagi saya tapi bukan berarti juga dengan ngotot memberikan orang memaham makanan sumber kita tidak juga berpikir untuk suplementasi suplementasi itu juga dibutuhkan tapi tentu saja harus memiliki dasar yang sangat kuat kalau kembali kepada pertanyaan tadi apakah perlu maka mungkin yang perlu dilakukan adalah periksa gen dulu atau cek beberapa lab tertentu apakah memang ada kekurangan karena proses metilasi ini juga akan sangat terkait dengan metabolisme nutrisi yang lain metabolisme asam folat dan lain sebagainya jadi banyak yang harus dilakukan pemeriksaan tapi sebelum kita tiba ke arah itu kenapa kita tidak berusaha untuk menyeimbangkan nutrisi kita dari mengonsumsi berbagai nutrisi secara seimbang ada satu hal yang tadi saya lewati di slide saya saya tidak sampaikan disebutkan bahwa sebenarnya pola makan yang saya tegurkan tadi pergeseran pola makan itu adalah western diet yang lebih banyak kepada makanan-makanan yang refining dan makanan berbasis hewani jadi sudah nasi makanan refining aja tepung dan daging itu aja yang dimakan itu potensi besar untuk menyebabkan berbagai defisiensi nutrisi tapi saya juga tidak menganjurkan orang cuma makan oh karena saya tidak mau saya makan sayur makannya itu cuma nasi sama brokoli setiap hari itu juga tidak dianjurkan jadi memang betul-betul harus balance nutrisi kita untuk memenuhi semua kebutuhan nutrisi entah yang kita sudah tahu ilmunya maupun yang mungkin kita belum tahu nanti ditemukan 10 tahun depan oleh anak cucu kita mungkin itu insight yang saya bisa bantu memberikan sebagai masukan Pak Jalot seperti ini ya terima kasih dokter Larry jadi teman-teman kalau untuk pemberian tadi misalnya MSM ataupun suplemen yang lain betul-betul harus atas resep dokter walaupun di Indonesia ini namanya toko obat toko apotek itu bebas menjual semuanya apakah termasuk antibiotik dengan resep dokter nah dokternya akan lebih bagus lagi kalau sebelumnya mengadakan tes DNA atau teman-teman yang ada ajukan anaknya tes DNA ya genomic diet tes gul itu nanti meliputi hold lalu ada sport ada skin ada diet jadi termasuk tadi proses metilasinya bagaimana kepekaan terhadap laktus gimana banyak sekali 143 area DNA akan ditest nah itu nanti dibawa ke dokternya gitu ya atau kalau teman-teman yang punya anak berkebutuhan khusus sudah ada dokter klinik gisinya ya dibawa ke sana ya mau konsultasi sama dokter Larry juga bisa nanti kalau ngambil paket itu pun ada konsultasi dua kali mudah-mudahan dapetnya dokter Larry dan mau konsultasi lanjutan juga boleh tapi nanti nasihatnya itu berdasarkan fakta ya bukan jugaan bahwa anaknya begini-begini jadi anak namanya anak kebutuhan khusus sehingga nggak bisa disamaratakan dihantem pakai misalnya suplemen metil gitu ya tapi memang tadi saya tanyakan itu ya saya dengar beberapa dokter memberikan suplemen metil kepada anak kebutuhan khusus ya katanya sih ada kemajuan tapi kan lebih bagus kalau tadi malah saya senang sekali lebih bagus lagi makan tomatnya aja makan aja setahu saya juga ternyata metil folat itu ada di Duren tapi nggak boleh banyak-banyak nanti kalau saya kan diabet jadi kalau istri saya makan Duren saya ambil coba satu pongge aja tapi itu ada metil folatnya jadi saya terkontrol sekali diet karbonnya tapi saya sengaja makan Duren untuk dapat metil folat karena Duren bukan cuma metil folat tadi ada banyak yang lain jadi memang sebenarnya economic diet dimana nanti teman-teman akan diberikan meal plan untuk makan makanan sehat yang sumbernya alam jadi ada yang tanya nih saya jawab juga karena udah jawab nanti kalau saya ikut genomic diet ujung-ujungnya suruh beli suplemen ini suplemen ini suplemen ini tidak sama sekali klik DNA nggak jual suplemen jadi hanya menguji DNA sekali seumur hidup nanti dapat meal plan jangan makan nenas makannya apel misalnya sayurnya brokoli nah brokolinnya beli sendiri ke pasar cari yang murah jadi tidak akan dibebani dengan penjualan suplemen setiap bulan tidak karena ilmunya adalah seperti yang dokter Larry katakan back to nature kembali ke raw food ke fresh food sayur dan buah banyak kali suplemen terhebat mengandung 50 antioksidan kalah sama satu cabai kalah sama satu tomat apalagi kita makan buah-buahan yang lengkap kalau dokter bukan dokter dia bukan dokter tapi praktisi survival kanker yang namanya bikinnya jus nano-nano jadi aneka buah lengkap selengkap mungkin supaya antioksidnya lengkap atau klasik enzim saya bikin klasik enzim sendiri fermentasi satu tahun maka membuat klasik enzim itu bahan bakunya minimal 32 macam bahan organik dipakai madu fermentasi satu tahun untuk menjamin gulanya habis alkoholnya gak ada lagi yang ada adalah enzim kita kenal antioksidan kita kenal mineral tubuh kita juga butuh sedikit sekali enzim jenisnya pun ada ribuan maka terbaik adalah sumbernya sumber fresh bisa juga lalapan kayak seledri sedikit aja tapi itu waduh sudah ada hati kankernya makanya semua menu bakar pasti ada seledri atau timun tapi orang yang makan bakaran timunnya dibuang oke kembali lagi ke genomic diet untuk anak autis nah teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya bu guru atau orang kamu murid silakan ditulis mengenai diet untuk anak berkebutuhan khusus yang tidak hanya tidak hanya autis Pak Leri Dr. Leri anak hiperaktif kan biasanya dilarang makan apa yang manis-manis karena gula itu atau kalau enggak makan yang dibungkus di kardus di plastik pokoknya semua makanan berpengawet karena mengandung ya itu semuanya katanya malah memicu makin hiperaktif gitu ya yang manis-manis makin hiperaktif nah sekarang kalau larangan secara umum buat anak berkebutuhan khusus karena kebutuhan khusus sendiri ada autis ada hiperaktif nah ini orang tua berkebutuhan khusus ada yang ADHD disorder dan sebagainya kalau larangan secara umumnya makanan apa Pak Dokter? Baik terima kasih nah ini pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sangat sulit untuk dijawab ya jadi seperti ini yang saya paham ya terkait makanan sebenarnya makan istilah pantangan itu sebenarnya bukan istilah yang sangat baku digunakan larang dilarang makan ini dilarang seakan-akan kesannya makanan itu menjadi racun gitu sehingga ketika sekali kita terpapar dengan masalah dengan makanan yang dilarang tersebut maka kemudian entah beberapa jam atau besoknya kita akan mengalami gejala tidak seperti itu ya tidak seperti itu karena ya sebagaimana obat di soal nutrisi juga ada istilah tetap ada istilah dose dependent tergantung jumlahnya berapa ya tapi tentu saja saya berusaha untuk tidak menyampaikan hal ini dan akhirnya menyebabkan para orang tua untuk oh kalau gitu dokter Larry bilang gak ada masalah tuh makan gula gitu bukan juga seperti itu ingat bahwa masalah kuantitas itu sangat penting saya sendiri saya sendiri memahami soal ilmu nutrisi itu ada prinsip 7K yang biasanya saya bagikan yang pertama adalah kondisi kondisi seseorang akan mempengaruhi berbagai akan mempengaruhi cara pemilihan pola makan dan nutrisi bagi seseorang nah kondisi ini banyak sekali laki-laki perempuan itu kondisi ada sakit atau tidak kondisi belum lagi penyakitnya apa ya itu kondisi orang tinggal di daerah dingin orang panas itu kondisi bahkan jangankan itu WHO sendiri mengatakan kondisi itu pun harus mempertimbangkan makanan yang kita rekomendasikan ada nggak di pasar di tempat orang itu tinggal jadi availability dari makanan itu juga faktor kondisi nah kalau faktor kondisi kita udah paham apa sih kondisi orang tersebut maka faktor yang kedua adalah dari kondisi tersebut makanan apa yang paling berkualitas terbaik nah ini harus ada perhitungan gabung dengan apa itu tadi yang disampaikan ya variasinya seperti apa setelah kualitasnya oke K yang berikut adalah kuantitasnya jumlahnya gula itu memang ya saya sih sebenarnya kalau mau jujur sebut kita nggak butuh gula ya dalam hal ini gula putih ya maksudnya entah dia gula putih atau apapun produk yang seperti itu kita kan nggak butuh itu kita butuh karbohidrat dan karbohidrat itu kita bisa dapatkan dari bahan makanan semua berbanyak banget gitu jadi kita gula itu sebenarnya hanya bagian dari pemanis makanan manusia pengubah rasa pengawet dan lain sebagainya tapi sebenarnya kita nggak butuh gula jadi kalau mau jujur disampaikan apakah jangankan anak yang berkebutuhan khusus orang sehat aja nggak butuh gula dan kebutuhan karbohidrat kita bisa penuhi dari bahan makanan super jadi gula itu bukan kebutuhan makanan tapi ada rekomendasinya oke lah kalau orang mau menggunakan gula ada rekomendasinya WHO sendiri merekomendasikan 5% aja dari kebutuhan kalori total saya coba-coba hitung rata-rata kebutuhan orang antara 1500-2000 kalori itu jatuh-jatuhnya hanya sekitar 20 gram aja per hari 20 gram per hari untuk gula putih nah sekarang pertanyaannya apakah untuk anak yang berkebutuhan khusus 20 gram ini yang WHO bilang aman gula sederhana ya gula putih itu aman itu belum ada penelitiannya kalau mau tanya jujur saya mau sampaikan seperti ini sebenarnya bapak dan ibu kalau mampu kita mendidik anak kita untuk tidak makan gula gak perlu gak usah makan gula tapi itu bukan pantangan khusus buat masalah masalah dengan ASD ini jadi karena kita gak butuh juga kita gak butuh gula bukan kebutuhan itu betul-betul hanya bagian dari variasi dari hanya untuk manis hidup kurang lebih seperti itu nah kalau orang cuma untuk manis hidup sekali-sekali digunakan saya pikir gak akan ada karena penelitiannya juga gak pernah bilang dosisnya berapa jadi kalau bilang langsung gak boleh saya takut sekali menggunakan istilah pantangan untuk pasien-pasien saya kenapa? karena gini ini orang dari kecil terbiasa dengan makan seperti itu makan gula makan minyak makan digoreng terus sekarang setelah dia sakit dia datang ke saya dan saya bilang gak boleh ini gak boleh ini pertanyaan saya dia mau ikut apa gak? pasti gak pasti gak nurut soal makan bapak dan ibu itu gak mudah jadi dokter gisi klinik itu sangat sulit bagi pendapat saya saya gak tahu mungkin dokter penyakit dalam juga beberapa dia yang sulit kenapa? karena dokter gisi klinik ini bukan hanya memberikan suplementasi bukan hanya memberikan obat-obatan tetapi mau ngatur makan dan orang itu gak mau diatur makannya sebenarnya makan diatur harus seperti ini kombinasi seperti ini jumlahnya seperti ini mana ada orang yang mau susah sekali kecuali orang itu sudah ada latar belakang penyakit yang sangat berat biasanya dia yaudah pasrah aja tapi saya menemukan pasien yang sudah berat pun penyakitnya dia ngomongnya gini lebih baik saya mati daripada saya diatur makanannya ini saya gak denger dari orang ketiga saya denger dengan telinga saya sendiri pasien ngomong gitu bayangkan jadi makan ini memang bukan hal yang mudah untuk diatur itu sebabnya saya menyarankan kita untuk ya memang harus secara sadar melakukan pemersiaan gen ini salah satu tujuannya adalah untuk membangkitkan awareness kita oh ternyata saya disini lemahnya sehingga saya betul harus hati-hati jadi kurang lebih seperti itu pak gak ada bukti ilmiah yang sangat kuat untuk menjelaskan bahwa tapi kalau dari slide tadi yang saya sampaikan tadi memang iya bahwa refining food itu akan turut mempengaruhi neuronal developmental development pada seorang manusia tetapi tentu saja kan itu bukan kita makan gula sekarang kemudian nanti anak kita seore nanti langsung jadi masalah gak seperti itu dose dependent jadi ada ada istilah dose dependent tapi idealnya kita gak butuh gula juga gak paham juga harus diajarin anak kita makan gula cuma dalam seumur hidup saya bisa pastikan gak mungkin Pak Jarot seorang manusia itu seumur hidup gak pernah mengkonsumsi makannya ada gulanya gak mungkin jadi memang lebih baik diatur jumlahnya daripada dibilang gak boleh makan tapi kalau kebanyakan mereka-mereka yang memang sudah kalau orang tuanya anaknya belum atau orang tuanya belum biasanya susah diatur tapi kalau anaknya betul-betul sudah autis ADHD hiperaktif dan sebagainya autoimun biasanya cukup banyak yang menurut sih Pak Dokter jadi di komunitas-komunitas itu biasanya diajarkan gak makan makanan yang berpengawet gak bermakan makanan yang sumbernya dari saset kalengan yang dibungkus plastik banyak kemasan yang ada pengawetnya sudah mulai pada dihindari kembali ke yang normal sudah mulai menghindari gluten menghindari bakmi menghindari gula juga itu sudah mulai banyak yang dilakukan saya setuju Pak Jarod karena memang kita gak butuh juga semua itu gak apa-apa tapi saya selalu pesan gini seandainya saya memang kelihatan melonggar banget tapi memang ada tujuan saya seandainya tanpa sengaja anak ibu dikasih makanan yang dari kemasan ya gak usah stres dulu dia gak akan memberikan efek dalam jangka waktu yang pendek jadi sesuatu yang manfaat sehat maupun dampak sakit dari makanan atau minuman yang kita makan itu terjadi kalau sesuatu itu rutin kita lakukan kalau cuma sekali-sekali ketemu apalagi tanpa sengaja saya pikir kita jangan stres ya sama tantanya dikasih permen lalu tantanya dilabrak tempeleng ya itu nanti efeknya efek buruk yang lain akan lebih buruk daripada masalah ASD-nya sendiri betul Pak Jarod bijaksana ya harus bijaksana ya ini soal pantangan tadi sudah terjawab secara umum oke Pak dokter mau nanya untuk tes sensitivitas itu bisa dites dimana dan apakah itu perlu untuk anak yang alergi dan apakah untuk tes DNA itu juga perlu untuk mengetahui anak alergi mungkin saya jawab saya jawab sedikit soal tesnya ya Pak Jarod silahkan daftarnya bisa lewat saya ya dari nanti minta WA minta WA saya dari gurunya dari kepala sekolahnya pasti atau nanti saya tulis disini ya jadi tes DNA ini dilayani untuk seluruh Indonesia mau Lomajang mau Kalimantan balik Papua ada HP Luki Cabang di sana juga ya di Papua maka bisa daftar online nanti saya kasih linknya lalu alat untuk ngambil sampelnya itu kayak kayak swab test PCR tapi ngambilnya pipi dalam ya digosok-gosok gitu dikirim balik ke Jakarta jadi gak perlu datang ke Jakarta nanti konsultasi dengan dokter ya pembacaan hasil analisa DNA via Zoom lalu tambah dua kali konsultasi dokter klinik gisi nah dua kali nanti ada beberapa dokter ya gisi gisi klinik ada dokter lari atau dokter yang lain yang tersedia ada penjadwalannya ya nah itu nanti kalau yang diambil untuk genomic diet jadi diet untuk kita semuanya ya nanti akan akan ada seperti tadi apakah anaknya tuh metilasinya rendah metabolisme lemaknya bagaimana sensitivitas terhadap karbohidrat bagaimana apakah harus menghindari gluten sensitivitas terhadap matahari sehingga berjumpulnya jam 10 atau jam bawah jam 8 termasuk untuk alergi itu nanti berhubungan dengan yang area skin ya itu aneka asupan-asupan vitamin sensitivitasnya akan ada di situ ya nanti bisa tapi kalau misalnya pertanyaannya soal nah untuk anak alergi apakah perlu tes DNA nah dari sisi perlu dan tidaknya nah Pak dokter yang lebih ngerti jadi mungkin kita harus bedakan ya ini pemeriksaan genetik ini tidak memeriksa saya itu sakit apa tidak ini hanya menunjukkan potensi saya potensi saya yang saya miliki secara genetik terhadap respon saya terhadap makanan itu berbeda dengan alergi beda dengan intoleransi sebenarnya jadi untuk alergi dan intoleransi ada pemeriksaan khususnya dan saya pikir itu pemeriksaan yang sudah lumrah yang sudah lazim dilakukan oleh dokter penyakit dalam yang penyakit dalam atau dokter anak yang mendalami bidang imunologi tapi itu bukan sama gen kita tidak periksa alergi gen kita itu periksa kita itu berespon seperti apa terhadap makanan dan bukan berarti misalnya saya cenderung rendah vitamin C kemudian saya pasti rendah vitamin C belum tentu juga yang kita periksa ini potensi saya yang artinya mempermudah saya untuk kurang kalau saya asupan vitamin C hariannya memang kurang tapi kalau orang lain yang tidak ada varian itu mungkin tidak ada masalah dia sudah kurang vitamin C seminggu vitamin C dalam tubuhnya tetap tinggi saja tapi bagi orang yang ada varian tertentu yang mudah untuk turun vitamin C maka baru dua hari saja dia tidak makan makanan sumber vitamin C langsung drop vitamin C terus ada kuman cepat sekali dia dapat flu misalnya seperti itu jadi jangan lupa bahwa pengisian genetik ini tidak melihat saya sakit apa tidak tapi melihat saya berpotensi apa terhadap respon saya terhadap makanan yang saya makan atau terhadap hal-hal yang kan ada skin juga ada health ada sport dan lain sebagainya ada pertanyaan detail lagi maksudnya serupa tapi ya tidak apa-apa karena belum ada pertanyaan apakah pantangan untuk anak autis dan autoimun ya nah itu yang saya sebutkan tadi jadi gini di dalam masalah diet sebenarnya pantangan-pantangan ini bukan harga mati artinya pantangan itu betul-betul menjadi racun tetapi kalau kita lihat dari perkembangan teori tentang ASD ini maka kita sudah bisa memahami kenapa itu dipantang ya sebuah refining food kalau kita bicara refining food ini makanan yang sudah diolah begitu panjang prosesnya sampai akhirnya banyak unsur nutrisi maupun non-nutrisi yang hilang sehingga ujung-ujungnya itu tinggal karbohidrat tok tinggal karbohidrat aja tinggal protein aja atau ada 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 karbohidrat dengan sedikit sekali protein, vitamin, mineral udah banyak hilang itu yang disebut dengan refining food itu sebabnya tidak heran yang disebutkan tadi ya ya masalah gula dan lain sebagainya kemudian masalah polutan polutan-polutan yang ada di makanan makanan manusia itu yang disebut dengan pengawet dan lain sebagainya tapi kalau kita lihat usulan-usulan ilmiah untuk dijadikan pantangan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini sebenarnya adalah yang dipantangin makanan-makanan yang saya sebutkan tadi kita tidak butuh jadi yang ada salahnya juga untuk kita betul-betul memang jalankan cuma kenapa saya sepertinya agak longgar gitu gak mau bilang itu pantangan karena saya mau supaya apa yang disampaikan ini mampu dilakukan ya mampu diimplementasi kalau saya bilang gak boleh sama sekali saya yakin gak ada orang di dunia anak bapak dan ibu kan sumberin gak mungkin ibu kan gak bisa ngawasin misalnya ada di sekolah tanpa kita dikasih permainan dan sebagainya ya kita gak usah terlalu ketakutan dengan hal tersebut tetapi kita berusaha untuk menghindari makanan-makanan yang memang kita tidak butuh tersebut kalau apa kontribusinya terhadap ASD seperti yang sudah saya jelaskan di slide tadi bahwa itu multifaktorial yang berkontribusi terhadap perkembangan otak dari anak-anak kita dan multifaktorial ya gak hanya oh kenapa dia jadi itu karena dia makan makan gula gitu orang tuanya makan gula ibunya makan gula saat hamil banyak juga ibu makan gula saat hamil anaknya biasa-biasa aja multifaktorial itu yang harus kita pahami dan karena itu multifaktorial penyebabnya maka untuk mengatasinya juga harus komprehensif yang multi-tim juga misalnya DNA sekolah pelatihan seperti yang Pak Jaros sampaikan tadi kemudian obat-obatan yang dibutuhkan jadi harus juga multi multimodalitas untuk menangani penyakit yang penyebabnya multifaktorial itu yang harus kita pahami betul-betul supaya jangan hanya berpikir satu kemudian langsung mengambil kesimpulan terima kasih mau tanya dok gimana kalau mengatasi anak yang sensitif sekali apa yang tidak sesuai dengan keinginannya langsung ngamuk ini kayaknya masalah psikologi ini ini sudah sudah di luar rana saya gitu ya ya memang mungkin ini perlu di entah mungkin Pak Jarot yang bisa mengarahkan kemana gitu untuk mengatasi saya sendiri terus terang nggak ada pengalaman dengan ini ya kalau saya tambahkan ya dulu berkecimpung juga di lembaga itu autisme ya klinik anak raja 4 tahun setelah klinik anak raja tutup kan sekolah-sekolah kita juga cukup banyak happy holy kit ini yang yang secara khusus menerima anak kebutuhan khusus ya di happy holy kit Jombang happy holy kit Lumajang dan happy holy kit Kedoya itu memang membuka kelas khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus tapi cabang lain-lain yang ditangani istri saya dulu saya tangani sendiri sekarang istri yang menangani di Bintaro Bumi Bintaro Permai kita ada cabang yang terlama dari tahun 95 saya berkecimpung dalam pendidikan anak usia dini dan setiap kelas setiap angkatan setiap tahun biasanya selalu ada 1-2 anak kebutuhan khusus jadi kita anak yang khusus di kelas terapi nggak pernah ketemu yang normal maka harus ada terapi dimana mereka dicampurkan ke yang normal sehingga mereka akan ya bukan berarti saya melihat yang autis nggak normal ya maksud saya anak yang tidak berkutuhan khusus sehingga dia akan meniru yang lain memang sering orang tuanya yang lain yang komplain anak saya meniru yang autis ikut bingung ikut jarinya muter-muter gitu nah ini memang butuh 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 sekolah yang bener-bener niat menolong sehingga memberikan penjelasan tahun demi tahun kepada orang tua yang anaknya bukan kebutuhan khusus bahwa anak-anaknya itu akan belajar praktis namanya sabar ketika diganggu sama kebutuhan khusus yang anak kebutuhan khusus dapat terapi sosial yang alamiah gitu ya nah anak-anak kebutuhan khusus ya pasti namanya kebutuhan khusus ya ada yang tidak bisa menggadakan emosi tantrumnya berlebihan maka tetap menurut saya orang tua guru harus stick pada peraturan baik peraturan sekolah soal belajar ataupun peraturan makan yang tidak tidak yang iya-iya kenapa orang butuh dilatih secara konsisten ya sehingga dia akan akan mulai anak-anaknya akan mulai akhirnya juga tubuhnya pun bahkan bahkan yang gak suka pahit pun bisa akhirnya suka pahit karena lidahnya dilatih terus walaupun perlu bijaksana tadi misalnya jusnya apa sayur kangkungnya dicampur dengan toge karena begitu ya atau mungkin kasih kecap sedikit gak apa-apa jangan dikasih gula gitu ya maka orang tua tidak harus ngikutin anak karena anak gak tahu apa yang benar anak hanya tahu apa yang enak maka tapi tidak boleh sambil marah jadi misalnya dia ngamuk dipeluknya dengan senyum namanya anak kan gak dewasa yang dewasa kan orang tua lahir duluan jadi orang tuanya jangan ikut ngamuk jadi itu konsisten terus menerus sampai pernah ada anak yang kebutuhan khusus kan di rumah dimarahi terus dia pergi ke sekolah happy holy kid yang namanya anak kebutuhan khusus gurunya ditarik-tarik bajunya kalau ada cara mic-nya ditarik-tarik kabelnya ditarik-tarik tapi gurunya ini pokoknya peluk aja terus anak berkebutuhan khusus menariknya selama ini dikira gak bisa bicara tapi ternyata mungkin dia gak perlu berbicara apalagi bicara sama makhluk-makhluk jahat di rumahnya yang selalu marah sama dia tapi ketika dia berjumpa dengan satu guru yang sangat sabar dia panggil bu guru itu kalimat pertama yang keluar dari mulutnya mungkin setelah anak itu jiwanya tergoncang kok ada makhluk baik banget ditarik-tarik gak marah dia bilang bu guru dan setelah itu dia berbicara dengan gurunya belum sama orang tuanya jadi ini kisah yang menarik bagi saya sebuah fenomena bahwa kejadian bahwa ternyata anak itu karena selama dia gak tulikan dia mendengar cuma dia mungkin gak merasa perlu berbicara gak ada kejelasan sosial dia hidup untuk dirinya sendiri tapi melihat satu orang guru yang penuh belas kasihan yang memang komitmen bahwa hidupnya untuk melayani anak-anak dan dihidup untuk anak-anak dan dia bisa menembus perasaan si anak yang walaupun sangat sedikit karena emang ada masalah dengan perasaannya dengan otak amidalanya sehingga dia sensitif luar biasa tapi kayak kayak misalnya kemampuan itu sebuah air yang mengalir dan ADHD autisme itu bentungan yang tebal itu dengan obeng kecil gitu ya sampai titik air pertama kali keluar itu susahnya minta abun itulah ketekunan terapi ketika air yang keluar yang pertama akan makin deras jadi menurut saya memang butuh kegigian ketekunan untuk menangani anak-anak seperti ini dia ngamuk dia sensitif dia tantrum kita jangan ikut tantrum jangan ikut ngamuk ya oke itu dari saya kira masuk lagi ke pertanyaan teknis yang berhubungan dengan kedokteran ya ini ada pertanyaan Pak Dokter bagaimana dengan diet golongan darah gitu ya dibandingkan dengan DNA kalau golongan darah kan bisa tanya sama Google gak usah bayar baik terima kasih sayangnya sayangnya ini diet golongan darah itu secara resmi ilmiah tidak bisa membuktikan maksudnya mereka tidak bisa membuktikan secara ilmiah bagaimana diet golongan ini bekerja terjadi manfaatnya dan lain sebagainya jadi kami saat pendidikan dokter gisi klinik maka salah satu yang kami bahas ini adalah diet golongan darah tetapi tidak ditemukan bukti ilmiah yang cukup kuat untuk menjadi bagian dari rekomendasi nah itu aja sih jadi ya mungkin ada juga yang cocok tapi ada yang enggak ya tetapi secara ilmiah ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah tidak bisa dibuktikan sehingga tidak kami jadikan sebagai bagian dari rekomendasi sehari-hari kepada pasien kan dokter gisi itu dia hanya ada satu metode yang dia rekomendasikan tergantung pasiennya makanya personalized nutrition bahkan kalau sudah ada pembersihan gen akan sangat personalized individualistik individual banget nah banyak metode yang kami pakai untuk diet pada pasien tergantung dari kondisi kebutuhan preferensi pasien tapi untuk golongan darah belum belum kami masukkan sebagai bagian dari rekomendasi alasannya tidak bisa dibuktikan secara ini di-unmute Pak Jarod Pak Jarod di-unmute oke ya teman-teman jadi emang yang paling akurat yaitu emang diet berdasarkan DNA atau namanya genomic diet karena orang dianalisa DNA-nya sekitar 100 seingat saya 143 area bahkan sampai olahraga apa yang cocok apakah model yang angkat besi treadmill lari atau yang model soft kayak renang atau jalan kaki itu pun nanti hasil DNA sampai ke olahraga yang cocoknya apa soal makanan jangan tanya lagi banyak sekali nanti hasilnya yang keluar dan itu betul-betul memang ilmiah tapi memang ada biaya yang cukup mahal kalau saya sebutkan sekalian itu harganya paket tes DNA itu 8.200.000 ditambah lagi 910.000 untuk konsultasi dokter dua kali dan dapat meal plan tapi mahal murah itu relatif ini kan sekali seumur hidup DNA tidak berubah kecuali ada mutasi DNA tapi secara keseluruhan 143 areal itu ya mestinya tidak berubah walaupun secara ilmu pengetahuan juga masih bisa berubah mengalami mutasi kenapa? tadi kan memang ada namanya nutrigenomik ada nutrigenetik nutrisi yang diberikan terus-menerus bisa merubah DNA seseorang tapi yang diberikan ini kan kebanyakan adalah makanan yang salah makanan yang tidak sehat sehingga merubah DNA-nya kita balik sekarang berikan makanan yang sehat sesuai dengan DNA awalnya sehingga kalau toh mengalami perubahan saya bukan perubahan orang kembali sehat karena makan sesuai dengan DNA-nya nah mahal kalau dibilang mahal tapi sekali seumur hidup saya juga mengambil tes DNA walaupun saya sudah umur 60 tahun bahkan saya sebenarnya agak sakit kecuali diabet saja tahun 2010-2009 saya sudah belajar kesehatan dari dokter Tansutyen Elizabeth Subrata sehingga umur metabolisme saya saya punya umur biologis atau umur metabolis itu kalau tahun ini saya 45 tahun jadi saya berhenti bertumbuh umur 46 pernah naik 47 terus mulai turun turun pernah 48 maaf 48 lalu sekarang di usia 60 tahun ini usia metabolisme saya itu 45 tahun sejak saya usia 46 tahun saya makan sehat bahkan saya bisa saya hasil tes DNA saya saya punya sensitivitas merasakan pahit tinggi tapi saya sudah ubah otak saya ini namanya ilmu NLP Neuro Linguistic Programming para motivator ilmunya itu jadi otak saya sudah saya program pahit itu nikmat sehingga bisa minum kopi yang pahit nikmat saya bisa gado pare bahkan pare-nya nggak usah mateng-mateng masih ada pahitnya bahkan dengan namanya Mindful jadi Mindful Eating jadi ngunyahnya itu digigit pelan-pelan satu biji satu biji kismis misalnya dimakan dalam waktu dua menit cuma digigit diputer-puter di lidah diisep-isep sambil dinikmati sambil otaknya diprogram nah tentu kalau yang anak berkebutuhan khusus agak susah ya ikut program seperti ini karena dia susah mengikuti instruksi tapi orang tuanya saya kasih gratis biasanya program seperti ini satu bulan 100 ribu tiap hari ada pembelajaran bersama hari Sabtu Minggu ada workshopnya tiga bulan saya kasih gratis untuk belajar mengenai Mindful Life nah salah satunya olah nafas yang juga bisa membantu stres oksidatif sehingga nanti ya itu memang metodenya dari dokter John Kabat-Sinn Amerika itu memang metode untuk stress release untuk melepaskan stress bukan hanya stress oksidasi tapi stress hidup ini kita bisa hidup lebih tenang sehingga dalam ketenangan itu hormonnya imbang banyak orang autoimun kan ketidakseimbangan hormon dan pendekatannya secara holistik nah salah satunya adalah menyeimbangkan hormon lewat olah nafas tapi tentu anak-anak khusus akan susah karena susah untuk mengikuti tapi kalau orang tuanya yang menstruasi tidak teratur jerawatnya sudah umur juga masih luar biasa berkelebihan tidak bisa tidur insomnia saya tidak tahu sudah berapa lebih 50 orang yang sudah minum obat tidur belasan tahun ikut program saya dalam waktu 2 bulan terima kasih Pak Jarot sudah lepas obat bisa tidur 6 jam 7 jam lalu pakai obat cuma 3 jam nah itu masalah-masalah ketidakseimbangan hormon nah menurut saya masalah-masalah anak kebutuhan khusus ini juga banyak terjadi karena ketidakseimbangan hormon tapi tentu susah untuk latihan olah nafas karena susah mendapat instruksi tapi ketidakseimbangan hormon menurut saya juga saya akan tanyakan kepada biar di reconfirm sama dokter Larry masalah ketidakseimbangan hormon kan juga terjadi karena menu yang salah makanan yang salah sehingga dengan menu yang tepat itu nanti akan karena hormon itu kan begini ada hormon yang mengatur jantung misalnya kalau kelebihan hormon yang tidak bagus kekurangan juga tidak bagus jadi hormon itu pun semuanya dibutuhkan dalam jumlah yang cukup imbang secara keseluruhan untuk semua hormon itu ada nah kalau salah satu hormon tergoncang maka keseimbangan hormon merusak keseimbangan metabolisme kerusakan metabolisme mengganggu kesehatan tapi kali ini kita bahas pengaruh diet dulu makanan karena ini bukan ekspert saya nanti saya bagian olah nafas saja saya jadi gratis bagaimana olah nafas mengatur metabolisme berdasarkan ilmunya orang lain Profesor Dr. John Kabat Sin Kepala Unit Medical Center dari MIT Massa Suset Institute of Technology Fakultas Kedokteran jadi ini emang aliran olah nafas yang berbeda dengan aliran perdukunan aliran papang hujan maka nanti kalau Anda ikut saya istilahnya enggak pakai bahasa sangsekerta yang aneh-aneh seperti olah nafas yang lain bahasanya ilmiah semuanya karena emang olah nafas aliran guru-guru yang saya pelajari para dokter kecuali Wim Hof Wim Hof bukan dokter tapi Wim Hof adalah super super human yang bisa pergi ke Himalaya Mount Everest ke Kutub pakai celana kolor ngeligo enggak pakai kaos dan bukan cuma dia seluruh murid olah nafasnya ratusan orang dibawa ke Kutub tanpa baju diajak berenem di IRS dan Wim Hof sudah 40 tahun enggak pilang enggak batuk para muridnya pun sembuh dari berbagai penyakit ada yang kanker sembuh autoimun sembuh itu termasuk guru saya itu namanya Wim Hof ada ketik di Google pasti ketemu namanya Wim Hof itu sedikit pengumuman mengenai pelayanan saya dimana sekarang saya memberikan pelajaran seperti ini gratis bukan cuma 3 bulan mau lanjut terus modul selanjutnya sampai akhir tahun juga enggak masalah gratis semuanya yang bayar tes DNA jadi kalau sudah sadar kesehatan masih enggak maksimal sekarang makanannya dibetulin olah nafas makan ngawur gimana mau dipolang mau sehat oke mulai ada pertanyaan tadi saya ngomong karena enggak ada pertanyaan bukan bukan bertanya makasih sama izin izin bertanya biayanya kenanya harga berapa tes oke tadi saya sudah sebut tapi saya ulangi tes DNA genomic diet karena ada tes kanker ada tes jantung saya enggak sebut itu tes DNA untuk mendapatkan genomic diet itu berdasarkan empat uji area empat lifestyle namanya dalam satu paket namanya Gold untuk dapat genomic diet biaya tesnya 8.200.000 nah untuk mendapatkan genomic diet meal plannya sendiri dan konsultasi dokter dua kali 910.000 Anda ke dokter kan juga bayar sekali datang 500.000 ini kan dua kali datang tapi sebenarnya lebih murah kenapa kan online enggak via Zoom jadi dokternya kan enggak perlu banyak waktu hilang dan Anda juga enggak perlu banyak waktu hilang konsultasi dokter dua kali konsultasi nanti dapat meal plan berupa buku panduan untuk diet yang tepatnya sedangkan hasil analisa DNA sendiri nanti ketika keluar hasilnya di email maka akan ada Zoom seperti ini satu orang diterangkan satu kali bukan Zoom rame-rame karena kalau 100 orang mendaftar hasilnya beda-beda maka jelasinya satu per satu dan setelah mendaftar paket apapun nanti masuk WA group saya namanya WA group genomic diet komunitas yang saya bangun semua yang daftar lewat saya ya ikut WA group sampai dipanggil Tuhan nanti saya akan ajarkan juga praktisnya dari analisa DNA itu dimana kan ada metilasi begitu ya gunanya apa sih sudah dapat e-booknya juga enggak dibaca kan kebanyakan udah dijelasin juga enggak ngerti-ngerti maka ada WA group yang akan saya pimpin sendiri untuk untuk hasil DNA itu ya banyak sekali 200 alaman sehingga nanti kita bisa tanya jawab ya kalau saya hasilnya gini gimana makannya makan buah apa apanya yang dipantang mungkin terus terang ya nanti soal pantangan saya mungkin lebih galak daripada dokter Larry mungkin saya akan dibilang jangan mau sembuh apa tidak saya lebih galak daripada dokter dulu saya diajari juga Tan Sutian karena saya yang ngajari dulu dokter Tan Sutian waduh galaknya minta ampun dia gebrak meja lagi mau sembuh apa tidak mau mati atau sembuh begitu waduh bahkan kalau nekat makan yang salah goblok kamu itu digoblok-goblokin saudara benar ini waduh galaknya minta ampun tapi terbukti saya lepas obat insulin saya lepas obat diabetes 10 tahun tanpa obat tapi enggak banyak yang kayak saya mau belajar gitu banyak yang tadi yang ketemu dokter Larry tapi diatur makan mati aja deh mati aja kalau mau mati kalau mau mati mati aja yang mau yang kemana yang mau hidup yang mau sehat makanya sekarang saya begitu kan jadinya tapi jangan takut jangan takut jangan takut jangan takut belajar sama saya saya jarang marah paling marahnya kalau WA aja kalau ketemu ketawa-ketawa tapi kalau bertanya lewat WA tak marah oke dok terapi biomedis dengan genomik diet apakah bisa dijalankan bersamaan terapi biomedis ini saya enggak tahu saya bukan dokter jadi enggak tahu terapi biomedis apakah dengan genomik diet bisa dijalankan bersama-sama baik terima kasih Bisa jawabannya bisa jadi di otis itu kan ada beberapa metode terapi terapi makanan kemudian salah satunya terapi biomedis prinsip terapi biomedis ini sama aja sebenarnya dia mencari penyebabnya berdasarkan pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan peses kadang-kadang kadang-kadang dari rambut tapi terapi biomedis ini lebih diarahkan pada apa fenotipe yang sudah terjadi pada anak itu bedanya dengan pemeriksaan DNA adalah dia melihat sebelum apa di belakang fenotipe jadi fenotipe itu fenotipe orang itu maksudnya apa yang sudah jadi di orang itu yang bisa kita lihat bisa kita rabat dari orang itu di belakangnya itu kan ada genetik yang bisa berpotensi menyebabkan orang itu tampak seperti apa tapi kalau biomedis ini melihat apa yang sudah jadi yang sudah tampak jadi saya pikir malah bukan bertentangan itu akan sangat dikaitkan satu dengan yang lain jadi jangan lupa saya tekankan lagi bahwa pemeriksaan nutrigenomik ini genomic diet dan nutrigenomik ini adalah melihat potensi potensi apa risiko calon-calon risiko apa yang bisa terjadi pada seseorang kalau untuk biomedis justru dia dia memeriksa yang sudah terjadi misalnya oh ternyata di persa lab memang kurang nih vitamin B9 nya asam folatnya B6 nya memang kurang kemudian di treatment jadi saya pikir bukan bertentangan malah itu akan akan saling menunjang satu dengan yang lain nah nanti dari pemeriksaan biomedis ini baru bisa ditentukan oke kalau gitu pakai suplemen nih yang kayak gini gitu ya teman-teman masih ada waktu sedikit kalau memang ada yang masih mau bertanya kecuali kalau memang udah jelas ya gak ada yang bertanya lagi ya sudah memang kita ya sudah selesai ya tapi kalau ada ya silahkan ngomong masih ada Pak Dokter bersama dengan kita ya ada satu pertanyaan lagi sebentar saya baca oh enggak banyak terima kasih ya teman-teman masih ada pertanyaan dari perwakilan cabang kalau boleh misalnya dari Rumajang dari Kedoya ada ada yang mau disampaikan dari Jombang Jombangnya bukan Jombang Jawa Timur Jombangnya Pamulang kalau ada yang mau disampaikan silahkan saya tadi pikir Jombang Jawa Timur Pamulang ya ya ada desa Jombang dekat Pamulang kalau tidak ada ya sudah ya sudah terima kasih mungkin nanti ada yang saya sampaikan seputar hal teknis tapi berarti Dr. Larry silahkan kalau akan ada yang mau dilakukan karena banyak kegiatan terima kasih sudah memberi kita pembekalan mengenai DNA mutasi DNA penyebab-penyebab akar dari munculnya kebutuhan khusus sehingga dari situ dengan nanti tes DNA kan bisa menjadi lebih akurat lagi bagaimana harus menyusun menu buat setiap anak spesifik sama-sama anak autis DNA-nya beda genomic diet ini teman-teman ya itu akan membuat setiap orang akan punya menu yang berbeda yang tepat dengan DNA-nya ya mungkin kata terakhir nasihat terakhir dari Pak Dokter ya yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu apabila ada yang Tuhan percayakan yang Allah yang Tuhan percayakan anak-anak kita dengan butuh perhatian yang khusus karena memiliki kebutuhan khusus maka kita bisa menjalankannya dengan senang hati ya anggap ini sebagai berkat yang harus kita jalankan karena dibalik itu semua pasti ada ada saja berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita yang mungkin kita tidak sadari saat ini dan kemudian tetap semangat sehat dan jangan lupa satu hal di soal makanan ya mari selalu berpikir komprehensif tidak ada satu jenis makanan sehat di dunia ini artinya makanan tunggal dan memenuhi semua kebutuhan nutrisi manusia tidak ada jadi makanan itu setiap kali kita membahas makanan sehat atau tidak mari berpikir secara komprehensif mungkin itu yang saya bisa sampaikan dan jangan lupa memanfaatkan teknologi juga seperti akhir-akhir ini sudah ada pemersihan genetik kalau kita ada berkat dari Tuhan dan bisa jangan lupa bahwa walaupun Pak Jarut menyebutkan tadi angkanya memang cukup tinggi tetapi ini pemeriksaan sekali seumur hidup dan bukan cuma satu yang diperiksa kalau lab kan bulat darah plastrol ini kan yang diperiksa tadi ada berapa area 140an area banyak yang diperiksa bukan cuma satu jadi saya pikir sih kalau kita bahagi seperti itu kemudian apalagi ini seumur hidup ini menjadi satu harga yang sangat sangat masuk akal sangat masuk akal oke itu dari saya semangat sehat terima kasih Pak Dokter ya Tuhan berkati ya teman-teman itu tadi dari Pak Dokter ya terima kasih nah saya rinci mungkin kita kasih penjelasan yang lebih rinci soal apa sih yang didapat waktu kita tes DNA ya ini maaf Pak Jarut saya selesai kalau gitu saya boleh izin ya untuk oh iya terima kasih Pak Dokter yang lain ya terima kasih terima kasih mari ya teman-teman saya lanjutkan sedikit beberapa menit saja ya sebagai informasi misalnya itu kalau nanti teman-teman anaknya atau diri sendiri ya di tes maka misalnya ini nanti 45 halaman ya contohnya misalnya ada kecenderungan misalnya kelebihan berat badan pengaruh asam lemak jenuh ini akan muncul gitu ya juga ritme si kardian nah satu demi satu apa nanti akan dijelaskan dari sisi kesehatan misalnya akan muncul ini kalau ini saya juga punya intoleransi terhadap laktosa maka saya gak boleh minum susu sapi ya seharusnya susu almond kalau susu sapi harus di fermentasi ini muncul dari hal ini nanti ada 50-an halaman gitu ya di antaranya hal-hal ini termasuk tadi soal profil metilasi atau stres oksidatif saya rendah sekali jadi saya cukup aman terhadap proses metilasi ataupun stres oksidatif tapi saya orang yang laktus intoleran nah ini bukan saya ini punyanya orang lain gitu ya tapi nanti muncul juga misalnya kemungkinan orang mengalami jerawatan tinggi gitu ya kemungkinan mengalami kekurangan vitamin D tinggi ini hasil dari areal skin kulit ya itu sekitar 77 halaman ya termasuk nanti bahkan olahraga apa yang cocok ini juga akan muncul gitu ya analisanya sehingga totalnya itu nanti meliputi 4 areal ini 143 areal DNA setiap orang berbeda-beda dan dari hasil analisa itulah nanti bisa disusun ya yang namanya genomic diet sehingga misalnya tadi ada intoleran terhadap laktosa kayak saya ya pasti nanti muncul jangan minum susu sapi gitu ya itu tegas jangan itu larangannya berdasarkan analisa DNA dari susu apa dong susu kedele susu almond gitu ya tapi nanti kalau dalam analisa yang lain gitu ya punya masalah dengan apa gitu ya nanti akan muncul juga malah jangan misalnya jangan makan jangan minum susu kedele kalau itu proteinnya dari mana gitu ya dari apa sehingga itu akurat sih menurut saya bukan akurat lagi bahkan ditanya DNA itu akuratnya berapa sih 99,99% karena berdasarkan satu demi satu areal nah nanti akan disimpulkan menjadi sebuah genomic diet dan meal plan meal plannya itu bukan hari ini makan apa besok apa gitu ya tapi seumur hidup dalam artinya begini ya paling tidak muncul misalnya dengan berdasarkan seperti ini supaya berat badan ideal dan tubuhnya sehat misalnya karbonnya 50 gram proteinnya 100 gram nah protein itu dalam halaman berikutnya berdasarkan analisa yang tadi ada pilihan-pilihannya sehingga tinggal diatur pilihan berdasarkan yang ada di panduan itu nah karena memang cukup detail makanya harus ada komunitasnya nah itulah kenapa saya juga membangun selain komunitas pola hidup sehat kalau mungkin ada orang tua murid yang sudah ikut ya sekarang masuk ke WA grup 45 kali 250 udah gak tau berapa ribu orang ikut karena dulu bayar sebulan 100 ribu jadi tiga bulan 300 ribu sekarang tak kasih gratis ada kali 8 ribu orang ya 45 WA grup kali 250 kan banyak banget dan sudah mulai terjadi kayak mujijat orang insomania lepas obat nah sekarang lagi digarap ini orang-orang diabet supaya lepas obat kayak saya lepas insulin lepas obat ini bisa gak ada yang tidak bisa di dunia ini selama masih ada Tuhan masih ada harapan dan mau tapi mau loh ya makanya tadi saya bilang mungkin saya akan lebih galak daripada dokter jadi kalau dokter tapi kadang-kadang dokter itu bahaya hati sih ya berarti orang diabet misalnya lalu boleh makan nasi ya boleh lah kalau gula tinggi ya diobatin ya ada benernya juga sih daripada gak boleh makan itu makan itu lalu stres lalu mati kadang-kadang stres itu jadi mati atau memang kayak saya mau sembuh mau lepas obat bukan sembuh aja lepas obat ya sudah karbohidratnya dari sayur jangan makan yang namanya buah sayur itu daun sama batangnya aja kayaknya kayak labu terong ya jangan gitu ya nanti kalau nanti kuda gulanya turun di bawah seratus baru itu boleh makan labu makan terong makan buah cuma apukat sama buah jabu kristal yang namanya mangga segala macam di fermentasi bikin jus pro fermentasi itu akan membuang semua karbohidratnya menjadi asam organik jadi kalau ikut saya memang saya tegas ya soal makanan makanya kalian tanya mau lepas obat apa enggak mau minum obat terus keluar dari grup gak usah belajar sama saya belajar sama dokter aja beli obat ya bulan gitu kan tapi kalau melepas obat hidup tanpa obat makanan itu obat jangan obat jadi makanan gitu ya nah dalam hal pantangan-pantangan saya akan sangat tegas nah supaya tegasnya enggak ngawur maka saya bikin grup yang lebih khusus lagi namanya genomic diet sebabkan orang bertanya saya akan tanya mana hasil DNA-nya tapi di grup yang 45 WA group gak pakai DNA-DNA ya grup diet ada grup cancer 2 grup dan juga grup diabetes yang cancer ini juga ada beberapa orang sudah batal kemo batal radiasi memang radikal sabtu besok ini nah jam 10 jam 7 besok pagi saya hadirkan yang stadium 4 kanker gak kemo gak radiasi pernah dengar titik puspa di wawancari sama Ediko Buser umur 70 tahun kena cancer stadium 3 tidak kemo tidak radiasi pola hidup sehat sama olah nafas sembuh ya sembuh sekarang ini gak tau berbondok-bondok orang sakit dibawa ke saya semuanya Pak Jarot saudara saya aritmia saudara saya karena jantung saudara saya diabetes pak saya sekitar saya cancer pak stadium 2 mau sembuh apa enggak kalau mau sembuh ikutin pelajarannya gitu ya pola hidup sehat sama olah nafas gak mau sembuh mau ke dokter yaudah pergi sana ke dokter gitu kan makan obat atau operasi dan sebagainya atau mau kombinasi kemo dulu nanti baru ke saya kenapa banyak orang kanker stadium 2 kemo radiasi sembuh 2 tahun kamu lagi kemo radiasi sembuh 2 tahun kamu lagi nah setelah kemo dan radiasi sembuh supaya tidak kamu lagi makan sesuai dengan DNA nya plus olah nafas nah gimana olah nafas nanti tanya atau saya tulis ya nomor BA saya ya yang mau masuk BA grup pola hidup sehat sama yang mau daftar DNA nah saya tulis nomor BA saya tapi juga bisa bertanya ke guru Happy Holy Kid atau Anda guru Happy Holy Kid ada WA grupnya para guru nomor saya sebentar saya tulis ya 0812 9919 283 Anda mau tertarik Pak aku tertarik tadi tuh malah tuh Pak yang pola hidup sehat gratis gratis tiap jam 6 pagi latihan kalau yang sakit ya tapi kalau gak bisa ya gak apa-apa nanti ikut aja rekamannya di Youtube jadi di WA grupnya nanti akan ada link-linknya kalau yang gak bisa ikut ya namanya pakai obat aja sembuhnya lama apalagi gak pakai obat gitu ya kalau mau sembuh ya bakal bukan latihan tiap hari minyum kista cancer tumor ya saya minta 3 jam sekali olah nafas 3 jam sekali ya gerigingan Pak pusing Pak itu pasti lebih enak daripada di kemo di kemo lebih sakit loh gitu ya oke jadi silahkan teman-teman yang mau nanti tertarik soal anaknya tes DNA supaya mulai hari ini dan selanjutnya bisa memberikan makanan yang tepat sesuai dengan DNA-nya ya nabung gitu ya sekali seumur hidup nabung demi anak tercinta kadang orang tua beli mobil mewah aja dibeli gitu ya beli HP mahal aja dibeli gitu ya untuk kesehatan menurut saya lebih worthi untuk saya lebih ikhlas pakai baju saya lebih lebih senang pakai baju sederhana pakai mobil sederhana tapi hidup saya sehat gitu ya jadi teman-teman silahkan itu prioritas teman-teman mau pilih yang mana betul-betul nggak punya duit Pak aduh lagi pandemi Pak toko tutup Pak bangkrut Pak 8 juta 200 mahal banget Pak yaudah orang tuanya aja ikut pola hidup sehat nanti ajari ke anaknya ya karena kalau anaknya ikut pola hidup sehat saya nggak masih bayangin anak hiperaktif misalnya gitu gimana mau sedut-duduk diam ambil nafas dalam-dalam lepaskan lagi gitu ya kalau dari sisi olah nafasnya dari sisi makannya nah itu di pola hidup sehat bahasnya nanti di minggu-minggu ke-11-12 ya tentang diet yang sehat dan memang semi berdasarkan genomik diet ya oke terima kasih untuk teman-teman semuanya untuk kehadirannya kalau tidak ada perwakilan cabang yang mau bicara ya sudah saya akhiri nanti selanjutnya bisa komunikasi lewat WA ke saya baik yang tertarik dengan genomik diet ataupun tadi yang gratis tadi ya gratis kan yang senang saya belajar olah nafas bayar loh 100 ribu satu bulan saya belajarnya bayar tapi saya ajarkan gratis karena Tuhan yang suruh bilang gratisin mereka gitu ya pelihara mereka saya pelihara kamu gitu jadi sekarang ribuan orang ikut pola hidup sehat sampai di grup para guru juga ada sering saya pos mengenai pola hidup mungkin ada disini yang sudah ikut juga atau orang tua ya saya gak tahu ya tapi yang belum ikut kalau ikut silahkan angkatan bulan Juni mungkin malah akhir Juni baru mulainya tapi nanti belajar di WAG dulu ya karena angkatan sebelumnya kalau belum ada yang selesai ya kita gak bisa mulai belajar dulu tapi bisa lewat WAG terima kasih sampai disini acara kita ya pada jam 11.40 jadi ya silahkan beraktivitas untuk yang lainnya semoga anak-anak kita bisa mendapat kemajuan ya tidak mudah emang anak kebenu khusus tidak mudah ya tetap butuh yang namanya mujijat ya tapi juga butuh usaha semoga kisah-kisah orang lain yang anak kebutuhan khususnya mengalami kemajuan yang luar biasa sebagai contoh ya anaknya ibu Debbie Syanturi dia dulu suaminya dia sendiri suaminya Bu Debbie mungkin saya cerita sedikit Bu Debbie Syanturi itu suaminya direktur bank Citibank di Jakarta ini bicara tahun 1995 ya dari waktu itu ahli autis masih sedikit jadi ngantri kalau mau konsultasi autis tahun 1995 suaminya Bu Debbie direktur Citibank di Jakarta Bu Debbie saya gak perlu sebutkan pekerjaannya tapi punya gaji dua kali lipat suaminya suaminya bukan orang sembarangan tapi demi anaknya untuk bisa terapi sendiri anaknya Bu Debbie keluar dari pekerjaan dan bersama dengan saya bangun klinik anak raja khusus buat autisme singkat cerita anaknya sembuh bisa bicara bisa kuliah dua-duanya kemarin saya undang dia jadi tamu saya dalam sebuah talk show dan dia berkata saya tidak menyesal dengan keputusan saya untuk keluar dari pekerjaan karena saya bisa melihat anak saya sembuh bekerja seperti yang lainnya kerja di bank emang gak banyak ngomong tapi menjadi analis uang yang di tangan saja dilepas demi kesembuhan anak jadi menurut saya kalau kita sudah punya uang yang di tangan atau gak punya uang kita bisa berusaha bagaimana demi anak-anak kebutuhan khusus ini kalau mereka ditemukan potensi khususnya maka di muka bumi ini banyak orang-orang berkebutuhan khusus ternyata berkemampuan khusus lebih daripada yang lainnya mereka tidak akan terganggu dengan butuhnya kongko-kongko sana-sini gak suka bergaul tapi jadi pemain saham yang hebat jadi pelukis yang hebat pemain musik yang hebat jadi anak berkebutuhan khusus Tuhan adil Tuhan adil mereka berkemampuan khusus masalahnya adalah bagaimana kita bisa menemukan kemampuan mereka kalau soal makanannya saya sarankan genomic diet kalau soal kemampuannya yang cukup murah itu kira-kira di bawah 1 juta itu tes sidik jari tidak akurat tapi malingga ada dasarnya apakah anaknya bisa jadi youtuber ada punya kemampuan grafis itu bisa dianalisa dari sidik jari bukan sidik jari yang menubuatkan nanti anaknya akan 17 tahun putus cerita 3 kali itu namanya menubuatkan apa yang akan terjadi itu klonik itu dosa dari sidik jari dari garis tangan lalu mengatakan apa yang akan terjadi itu dosa tapi sidik jari itu ilmu-ilmiahnya adalah biometrik sidik jari yang dari sidik jari maka cara kerja otaknya bisa terwakili memang tidak akurat tapi bisa menjadi dasar untuk mencari apa potensi anak-anak dari kebutuhan khusus ini pasti Tuhan titipkan sebuah kemampuan khusus kalau dia tidak bisa mencari mungkin dia punya analisa grafik luar biasa dia lihat ketemu orang itu kan yang dilihat motif bajunya bukan mukanya pulang-pulang mungkin dia gambar motif bajunya pernah dengar anak autis tapi orang ketanya kaya sih untuk menghibur anaknya diajak naik helikopter keliling kota New York tiga kali turun ke bawah dia gambar kota New York detail dan persis dia punya kemampuan merekam luar biasa jadi anak kebutuhan khusus kadang punya kemampuan yang luar biasa kita lihat grafik saham bingung tapi anak-anak kebutuhan khusus kadang ada yang bisa merekam grafiknya dan tahu arahnya kemana beli dengan tepat lepas dengan tepat dia akan jadi pemain saham yang luar biasa hebatnya jadi sekali lagi orang tua murid yang punya anak kebutuhan khusus jangan keburu menyesali hidup ini atau sedih masih ada harapan untuk menemukan keunikan mereka kemampuan mereka tapi itu butuh perjuangan yang luar biasa selamat berjuang demi anak-anak saya rindu suatu saat saya bisa berjumpa dengan teman-teman ibu seperti saya berjumpa dengan ibu Debbie Shanturi yang kalau ketemu saya dia kadang nangis terima kasih pak dulu bapak dampingi saya untuk mendidik anak saya bikin klinik anak raja khusus autisme di Kemang Pratama Bekasi pakai tempat saya awalnya lakunya bisa bikin sendiri dan anaknya mengalami kesembuhan yang luar biasa dan banyak lagi anak-anak lain seperti itu jadi saya mau berbagi bahwa ada harapan selama masih ada hidup ini selamat siang Tuhan memberkati kita akan akhiri bersama-sama nanti rekamannya saya post di grup selamat menikmati